Ini anggulasi kaki belakangnya pas Nah, cakep Ayo kepalanya tengok sini, kepalanya sini Coba kupingnya dinaikin loh Nah, apa ya? Pecinta, yang pecinta kupingnya dikrop kan bisa lihat tuh cakep Next, ini... Siapa? Ini pilihan kedua Pilihan kedua? Tadi pilihan ketiga ini kita loncat Harga cocok, lepas Buka berapa dong? Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City Dapatkan kebutuhan Dapatkan kebutuhan Kembali di Pembusan Channel untuk seksi dunia anjing kita Masih di Von Frankenbeck Doberman Channel Channel Doberman terbesar di dunia Kalau ada yang lebih besar di dunia Selain di sini, kasih tau gue Undang gue kesana Gue akan bilang Ini gak terbesar lagi Kalau ada Sudah bersama Vandi Koko Vandi ini Kalau mau cari papi Doberman the best Ini marketing Bali ya? Ini marketing Dia cuma di Bali Dia melayani seluruh Nusantara Jadi kali ini kita pengen minta Randi Liatin Papi Kalau tadi kan udah liat gerbok channel Udah ngeliat Yang dewasa-dewasanya Ya kan Kalau mau lihat papinya Ini papi simpenan Papi simpenan Ayo dong mainkan dong Yang dipeluk-peluk dong Ini lady Oh betina Betina lady Ini? Ini Leon Yang jantan Yang jantan Lady Leon seri L Seri L Ada yang di kupir Ada yang gak di kupir Kenapa ini gak di kupir Sama di docking Ini mau ke Eropa? Iya Kalau perkembangan Gue udah ketikin dulu Biar kedapet Kalau perkembangan terus bagus Mau dikirim Jadi kalau ini udah dipilih Buat di Eropa Itu buat di lokalan Udah enggak enggak Backron Bawah sini dikit Bawah sini dikit Bawah sini dikit Bawah sini dikit Lepas tappingnya Lepas tappingnya Oke cut dulu bentar Nah jadi tadi barusan Kupingnya di Kebawain Kalau dinaik ke atas Ditempel Kalau kebawah Kalau nggak di kupir Tetep mesti di tapping Di tapping Jadi biar jatohnya bagus Biar mainnya bagus gitu Oh enggak dong Dua-duanya juga enggak Jadi kalau itu udah berdiri sempurna Yang ini mesti tidur dengan sempurna ini umur berapa bulan ini umur empat setengah lima bulan lima bulan ya Bapak induk import lokal Bapaknya import ibunya lokal Bapaknya Amigo Night Fever ibunya Tara von Flangembert ini satu nes 14 ekor hidup semua lalu sisa dua ini sisa dua ini yang dikit ini kalau harga cocok lepas Oh ini jadi simpenan ya kalau berani nego kita kasih tapi 122 laku semua sudah oke yang 12 kita ada yang laku ke Jakarta ada yang ke Papua harganya 2525 2530 seri L ini dapat bodinya Tara ini ya dapat bodinya Tara ini ya Niver dari depan sih Niver kita lanjut di seri ini anakan seri seri ini anaknya Maksim sama klak ini yang jantan isca mana jantan mana jantan ini ini jantan jantan isca umur berapa ya umur udah berapa bulan umur udah berapa bulan 8 bulan 8 bulan 8 bulan kira gede ini ini gede ini for sale gak? ini ini kalau harga cocok kita for sale cuman kalau mau dapat anakannya udah ada di Bali udah ada ya? udah ada saya udah breed repeat backstim sama klak udah umur sebulan oh lagi ada stok sebulan? udah ada yang sama kayak ini? sama kayak ini kepalanya kena hitam nanti ini isca ini nih umur 8 bulan gede banget ini 9 bulan ini jantan ini jantan isca ini betina ini betina ivy ini jantan kepalanya udah hampir jadi ini betina mulus banget ini iya iya feminim cakep ya aduh jalan muter-muter dong wan kasih liat ini tunjukkan pesenamu dari sini kok Bobby disini kok masih demam masih demam panggung ini baru mulai dilatih stand untuk keluar dari ini fair fair out fair jangan disitu ini anggulasi kaki belakangnya pas nah cakep ayo kepalanya tengok sini kepalanya sini kakinan dikit ini mundur dulu ya ini nih kesana lagi ya ya op nah ini cakep banget ya ini cakep banget ini ini umur umur 8 bulan 8 bulan sama dengan si isca 1 nest anaknya maksim from panggungbud nama klak from panggungbud kira 2 bulan umur segini udah gede-gede begini iya maco banget betina ini loh iya ini satu lagi j j j j betina j j betina kenapa sudah tadi sudah dapat ke bagus mana j si bawa sini j j anak esopo j j j j jagor kebali j j i i j ini betina betina umur enam bulan tujuh tujuh ini ini betina ini ya mukanya maskulin rada maco ya ya kalau yang sebelumnya tadi itu lebih lebih feminim lebih feminim ya jadi ada yang suka feminim ada suka yang maco oke mau lanjut lagi ya oke ini liter seri m m usia usia dua bulan satu minggu dua bulan satu minggu belum dikupir belum di belum dikup di docking belum di docking jantan betina ini betina anakan dari York Frankenberg Sama Bella von Frankenberg lokal domestik udah microchip ya microchip betina ya betina ini di harga berapa yang ini di harga 40 40 juta 40 juta yang buat istimewa apanya nih misalnya anggulasi kaki belakangnya kepalanya tadi udah kelihatan di dip ya kepala anatominya kalau umur segini masih bisa di itu di crop masih coba kupingnya dinaikin dong nah apa ya pecinta yang pecinta kupingnya di crop kan bisa lihat tuh cakep buat lain sama bapaknya yok lokal lokal yok sama Bella kalau udah ngomong Frankenberg udah susah iya iya kan kualitasnya gila kalau gua ya kalau gua mau beli Doberman ya gua pasti mending pilih Bapak Indub Frankenberg karena dari tahun 78 coy ya dong ya jadi berdiri terus ya bener cuman maksudnya gini dulu eh lokalannya udah bagus banget ya Iya dong ya kualitas kualitas lokalnya udah bisa lawan dengan import udah 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 lebih bagus dari import cuman kalau kalian masih kawin sama import cuman buat itu darah ya ya oke kita main yang lain ini mau lihat yang ini dong yang merah dong enggak apa-apa apa-apa ini lucu yang merah tadi yang nyakitin ya tadi matahari bener-bener nyakitin ini sekarang mataharinya udah ada diskon ah matahari udah ada apa udah diskon udah diskon ini betina juga namanya siapa ini ini ketika ya Pak ini yang ketiga Oh gua loncat ya ya tapi saya lihat itu seneng gue ini betina ya ini yang available ini betina cuman kepala maskulin bener gak sih coba kepala kupingnya Pak ditarik Pak ya taruh dulu itu dinaikin kupingnya nah ya ya dia tidur ya nyantai hidupnya nih eh ini show quality show quality cantik ini betina cantik ini betina cantik ini kepalanya kayaknya lebih maskulin enggak dong sesuai dengan bodinya dia feminim kepalanya begitu bikinnya cantik salah gue ya salah ikutnya cantik tapi tadi lihat langsung naksirin ini salah satu masih dapet sembilan salah satu masih dapet sembilan ya tergantung soalnya soalnya cuma satu ini kakinya juga kasar tuh kasar yang gua pengen temen-temen dari Doberman ini kakinya tuh tuh terusnya ya waduh iya gede pastennya ininya nih kenapa dia tuh nangis tuh berantun ini harga berapa ini ini pilihan ketiga di harga 20 20 Hai udah pilihan ketiga aja sih omain dong bagus-bagus gua di omelin ini kualitasnya enggak terlalu bener-bener enggak comeleng banget ya bener-bener yang detil baru tahu enggak 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 cakup ya kalau gua bilang mukanya maskulin kata si om aling ini mukanya feminim nah cantik pretty 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 for female pretty for female Oke kita lanjut yang berikutnya Oh iya makanya nanti mau yang lucu-lucu dong ya kan mumpung lagi lucu eh lucu-lucu ini api-papi kemungkinan bisa straight jawanya kemungkinan ini ini wartawan-wartawan masih mampu mengabadikan jadi kita harus menunggu dulu siapa ini namanya kita merah namanya siapa si abu-abu si abu-abu si abu-abu panggil aja si Indah Medi Medi betina yang cantik nama bininya temen kita Dewan Medi siapa dunia emon ayo udah jangan ngomongin bini orang eh orang lagi ngeplong ngomongin bini orang iya kan dasar para laki-laki idung belang ayo mainkan ini namanya manual ah ini satu manual bukan Medi ini pilihan keberapa ini buka harga berapa 40 ini Pak Dipo suka harga cocok walaupun Pak Dipo seneng kalau harga cocok oke ayo kepalanya ditarik Pak ini badannya tebel loh ini loh ya 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 yang punya badannya tebel ya lebih berisi kemudian dia kompleks kebelakang gua suka ini badannya ya 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 buat betina kasar tanggulasi kaki belakangnya juga bagus tuh ya ya ayo Pak kupingnya ditarik Pak ngeliat kepalanya nah ya kuping doberman itu gua sih lebih suka kupingnya berdiri ya gak Pak iya suka berdiri apa turun laki-laki suka yang berdiri apa yang turun oh yang berdiri Pak wah bener untuk pertanyaan gua dijawab dengan baik ya nanya ke senior lagi ya nanya ke senior lagi ya oke berikutnya berikutnya jadi ini bapak-bapak lagi pada milih mana yang bagus yang buat pameran yang mau kirim ke Eropa yang buat di pelihara yang buat indukan oke lanjut lagi seri M ini udah di kupir ya ya ini pilihan satu jantan namanya manual kan beda bener manual manual bukan manual manual aja cukupan gue sambil mikir kan ini pilihan pertama gak dilepas nih gak dijual jual kalau harga cocok tuh langsung jual jual kalau harga cocok dia punya siluetnya lebih bagus underline-nya lebih bagus darinya sudut-sudutnya lebih bagus panjang letak buntutnya pas ini kupingnya belum jadi ya belum tapi kelihatan flatnya stompnya moncongnya sebelah tongganya kalau healingnya berapa lama Pak kalau dari kupir puluh hari udah sembuh cepet jahitan ya 2 minggu lah Pak ini dadanya udah kelihatan ya ada tulang dada sini ya dada depannya itu udah mulai kelihatan gitu loh ya siku belakangnya bagus banget siku depannya juga bagus dia punya apa ini ya itu kebelakang dadanya tebel kebelakang dia mengecil udah kayak atlet oke lanjut lagi pilihan siapa ini pilihan kedua ya namanya Mauro ini ini pilihan kedua ngantuk dia lagi tiru siam jadi yang dikupir cuma satu ya ada dua ini rencana kalau memang bagus ya kirim keluar lagi dalam keadaan tidak terkupir iya backlight kah ini pilihan ke dua harga empat puluh empat puluh pejantan ya iya pejantan ya biasa jualnya kemana aja mana paling jauh luar negeri Medan oh kalau ada oh luar negeri Malaysia Malaysia ada Malaysia ada ya iya terus bayang Malaysia yang bener-bener jauh dah sekarang jauh yang bener-bener jauh Antartika ya di Serbia ada breathingan kita juga disana aduh kekingin hei waktunya bebas hei kemana itu panggil 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 mana gembalanya nih makanannya bolanya kain 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 waduh pada happy dah ya dia kemana dia lihat pinter iya bagus gajah 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 di rumah nih ikutin dia iya lu dia main tuh Awas, digigit. Pipis dia. Ei! Ei! Ei, 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 ei! Oke, ini liter N. N. November. November. Anakan dari Titus von Frankenburg dengan Astrid Barimar. Import Rusia Induan. Oh, Indonesia Induan. Ya. Umur berapa ini? Umur satu bulan dua minggu. Ini ada pilihan belum? Belum dipilih? Udah. 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 Yang pilih, lihat lu kok. Cik. Wurut. Ini di harga berapa? Ini... Harga 15 sampai 20 untuk pilihan tiga, empat, lima, dan seterusnya. Pilihan satu, duanya tetap di 40 dan 50. Pilihan pertama di 40 sama 50 ya. Ada cekan gak yang pertama? Yang mana pilihan? Kayaknya yang di Wuan. enggak kayaknya yang pilihan pertama ini deh Iya Iya betina-betina pilihan pertama ini ini yang lahir pertama yang paling tua ini biru-biru ayo udah dulu stop dulu azan ya lanjut lagi terakhir ini anakan yang dari tadi anakan warna hitam ya sekarang kita pengen lihat anakan warna coklat bilangnya retan retan ini satu-satunya retan yang dikit di frankenberg kenapa dikit ini betina jantan betina pak anaknya Arya paham naik favor sama dino von frankenberg Bapak induk hitam Bapak induk hitam masih bisa keluar coklat deh ya ini umur berapa ini 14-15 bulan remaja masuknya 14-15 bulan yuk ini dijual ini harga cocok lepas buka berapa dong yang mau berani nawar ini cakep banget badannya kayak kudas the best retan ya pernah ditawar orang Cina 5000 USD 5000 5000 USD itu tidak termasuk delivery cost ke Cina Aduh pure cuman 5000 USD tapi belum masuk harganya masih ditolak wih di cakep banget lihat tuh karena biasa ngelihat hitam cakep ngelihat brown cakep begini benar-benar istimewa banget ya 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 ini memang perfect perfect ya Nah gua mau tanya ya ini betina ini betina maco apa feminim maco kan ya karena kalau ngelihat kelaminnya pasti kayak jantan ya ya parahnya cukup paling soalnya parahnya gede banget nih maskulin ya Iya maskulin banget ya nggak 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 deket-deket-deket jadi selama channel ini jadi berapa banyak nih cukup obatnya yang di yang di cip yang mungkin di cip nih ceritanya nih yang di cip nggak lebih dari lima yang retan ini lima ribu dolar belum dijual belum masih belum bergeming belum masuk harganya belum masuk ya belum menggugah 5000 dollar itu 75 juta loh ya belum 5000 dollar 75 juta masih belum mau dijual oke buat dog lovers doberman lovers yang pengen punya doberman berkualitas bisa langsung kontak Vandi nanti nomor teleponnya juga ada di bawah sini ya intip-intip Instagramnya pengen lihat yang mana yang bagus ya belajar juga anatomi doberman yang baik gimana gitu ya oke jangan lupa di komen share like dan subscribe goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax